Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polo sedulur, para sahabat-sahabatku semua sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan riski oleh Kristi Allah SWT. Fenomena akhir-akhir ini sering berkembang ya. Di Nusantara Indonesia tercinta ini, itu banyak sekali bermunculan kerajaan-kerajaan yang baru, yang langsung mendunia, yang mereka memiliki aset yang sangat luar biasa. Ini hal yang memang kadang-kadang meresahkan berbagai macam kalangan di masyarakat. Karena mereka berkonsolidasi untuk mengumpulkan masyarakat, khususnya dalam segi finansial. Pada awalnya itu muncul yang bernama Kraton Agung Sejagat, kemudian disusul dengan kraton berikutnya, yang bernama Sunda Empire. Nah itu sempat juga pemberitaan menjadi viral. Yang ketiga muncul sebuah kraton di Tasik Malaya bernama Kesultanan Selatau Tunggul Rahayu. Sekarang muncul lagi sebuah kerajaan yang langsung besar. Langsung besar yang langsung mendunia, yang langsung asetnya itu sangat luar biasa. Dan bahkan dia memiliki harta yang tidak terbatas. Kerajaan yang baru ini bernama Kerajaan King of the King. King of the King ini adalah sebuah kerajaan baru, yang memang baru saja muncul dan mengorganisasi berbagai macam lapisan masyarakat. Mereka itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan mereka akan membagikan kekayaannya itu kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Itu sebesar 3 miliar loh. Kita bayangin satu orang itu mendapatkan 3 miliar seluruh. 3 miliar satu orang. Saat kondisi ekonomi sedang memprihatinkan seperti ini, ada yang menawarkan iming-iming akan memberikan harta 3 miliar per orang. Itu kan siapa sih yang tidak mau. Hal pertama yang mencengangkan dari kemunculan Kerajaan King of the King ini, salah satu petingginya yaitu peloponnya adalah bernama Doni Pedro. Doni Pedro ini, aku bahwa ia itu masih keturunan dari Soekarno. Ini hal yang pertama yang mencengangkan. Kita semua tahu bahwa ada semacam mitos atau legenda, atau bahkan mungkin sesuatu yang memang diperdebatkan antara kebenaran dan tidaknya itu, yaitu tentang harta Soekarno. Banyak orang yang memang memburu harta Soekarno. Soekarno itu memiliki harta harun. Tentara itu di Swiss, perjadiannya, dan sebagainya. Dari situlah maka banyak bermunculan orang-orang yang memiliki impian yang sangat tinggi, yang ingin langsung kaya. Sehingga mereka itu berburu harta Soekarno. Bahkan salah satunya ini, beliau mengaku bahwa beliau adalah anak Soekarno. Tentang kebenarannya, kemudian yang kedua, yang menjadi sebuah kejanggalan itu adalah Rajaan King of the King. King of the King itu adalah raja dari segala raja. Raja dari segala raja itu mengaku bahwa memiliki harta ketayaan yang sangat luar biasa. Bahkan, mereka mengekspos, memiliki rekening, memiliki rekening sebesar 720 triliun rupiah. Sertifikatnya itu atas nama Bank BNI ya, berdasarkan sertifikat alam jagad raya. Jadi, sertifikatnya itu sertifikat alam jagad raya. Bukankah yang memiliki doa Allah SWT? Nanti sampai dibuat sebuah sertifikat. Jadi, itu ada logo keris, ada logo Bank BNI, dan sebagainya. Apakah ini sebuah fakta? Ternyata, beberapa saat kemudian, dikualifikasi langsung oleh pihak Bank BNI yang melaporkan permasalahan ini, bahwa hal tersebut itu adalah pemalsuan. Bahwa Bank BNI sama sekali tidak ada kaitannya, dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut. Jadi, BNI melaporkan kepada pihak kepolisian, tentang adanya pemalsuan identitas tersebut. Jadi, itu adalah rekayasa, bukan hal yang nyata. Kemudian fakta lagi yang memang, yang membuat heboh masyarakat di Indonesia, itu adalah, kerajaan, King of the King, itu, mereka itu akan menggaji, satu orang masyarakat di Indonesia itu, sebesar 3 miliar rupiah. Jadi, bayangin di seluruhku, sahabatku, kita akan digaji uang sebesar 3 miliar, satu orangnya. Apakah itu betul? Yang bersangkutan, itu, ajak masuk ke prodeo ya. Jadi, yang bersangkutan itu, diajak masuk ke prodeo sebagai tersangka. Dan kenyataannya, itu tidak seperti, apa yang dia faktakan. Kenyataannya itu adalah, mereka itu, kerajaan King of the King itu, mengumpulkan, banyak masyarakat, kemudian masyarakat itu, harus membayar iuran. Besarnya iuran itu adalah, sebesar ada yang 50 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang 1,5 juta. Jadi, nanti ketika mereka sudah membayar iuran, yang masuk ke rekening bank, kerajaan tersebut, nanti ketika, pencairan ya, pencairan itu, karena dananya itu, konon masih ada di bank Swiss. Dana warisan dari Insinyur Soekarno, itu masih ada di bank Swiss. Ketika pencairan itu, maka, yang tadi memberikan iuran itu, akan diberikan uang, uang tersebut. jumlahnya itu sekitar, 1 miliar, ada yang 3 miliar, tergantung dengan, jumlah yang dia setorkan. Jadi, rata-rata kalau mereka itu, menyetorkan uang, sekitar 1,5 jutaan, maka, bisa mendapatkan, 3 miliar rupiah, pada bulan Maret, tahun 2020. Karena itu, fase untuk pencairan. Jadi, itu faktanya seperti itu. Jadi, faktanya mereka menjanjikan 3 miliar, tapi bersarat. Bersarat, harus membayar iuran. Dan hal itu, sudah tersium oleh pihak kepolisian, dan sehingga, para petinggi dari kerajaan, King of the King ini, itu diajak masuk ke Prodeo, sebagai tersangka. Jadi, fakta yang mereka munculkan itu, ternyata tidak sesuai dengan, kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian, fakta yang keempat, itu adalah, selain dari rekening di Bank BNI, ya, itu mereka itu, memiliki uang di Bank Swiss. Itu yang sangat mengejutkan lagi, bahkan mungkin akan mengejutkan dunia. Kenapa? karena, kerajaan King of the King ini, mereka, mengaku memiliki uang di Bank Swiss, itu sebesar 60 miliar US dollar. US dollar. Jadi, sebesar 60 miliar US dollar. Kita kalikan saja kurusnya, kalau misalkan kurus sekarang itu, sekitar 14 ribu, misalkan ya, atau 13.800, itu dikali 14 ribu. Itulah uang yang mereka miliki. Dan ya, kenyataannya, kalau memang mereka memiliki uang, ya, semestinya, tidak perlu, apa namanya, mengajak untuk merekut orang. King of the King ini, telah memiliki ratusan pengikut, bahkan banyak orang yang memang sudah menyetor, iuran, angsuran melalui rekening bank mereka, tetapi enggan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Kenapa? karena tanggung ini sebentar lagi bulan Maret, gitu, mungkin seperti itu. Jadi, sahabatku, kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang langsung mendunia, gitu, mereka itu dengan tujuan dan modus-modus tersentu. Itu biasanya mereka itu menginginkan finansial, ya, finansial untuk kepentingan dia pribadi, dengan cara membuat simulasi-simulasi, mengubah sejarah, dan memberikan doktrin, kemudian brownwash para pengikutnya, sehingga mereka mau menyetorkan sejumlah uang, tergantung dari kemampuan mereka. Itu yang harus kita cermati, dan kita harus hati-hati. Sebetulnya yang namanya adat istiadat itu masuk kepada ranah kearifan budaya lokal, tetapi akan dibenturkan dengan hal-hal, dengan unsur penipuan, unsur-unsur janji yang palsu, itu memang kita juga harus hati-hati mencengapinya. Jadi banyak kemunculan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memang mereka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historikalnya. Historikalnya itu mereka membuat sejarah-sejarah baru, dan itu adalah berita bohong dan berita fiktif, yang nanti akan membuat peradaban ataupun sejarah kerajaan-kerajaan yang asli di Nusantara, itu akan terpikis dengan keberadaan negara-negara baru, atau kerajaan-kerajaan baru seperti mereka ini. Jadi kita harus hati-hati, dan kita sebagai masyarakat di Nusantara ini, ya memang harus terus melestarikan budaya daerah tempat kita masing-masing. Dan terutamanya memang yang namanya adat budaya itu tidak pernah lepas dari ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Karena keberagaman, dineka tunggal ika, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, dan berbagai macam agama, adat istiadat, semuanya itu tergabung menjadi satu kesatuan bernama Negara Republik Indonesia. Maka kita harus menjaga adat istiadat, dan tetap harus patuh di bawah pemerintahan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sehingga kita semua itu bisa menjadi sebuah negara yang besar. Kita harus hati-hati, sahabatku, seluruhku, dengan kemunculan berbagai macam bentuk negara-negara yang memang langsung besar, yang mereka akan menjanjikan uang sampai triliunan rupiah, miliaran rupiah, mereka itu jenderal NATO, mereka itu adalah orang terdekat PBB, yang mereka akan menjanjikan nanti akan terakhirkan akan muncul. Ketika janji itu tidak bisa mereka tepati, maka akan membuat banyak warga atau para pengikutnya masyarakat kita yang akan kecewa. Sementara masyarakat kita sudah mengeluarkan iuran, entah itu iuran, entah itu bulu bekti, entah itu apa namanya. Sehingga mereka sudah mengeluarkan finansial dan mereka akan kecewa. Kan kasihan, zaman sekarang itu kan kita hidup saja sudah sangat sulit ya. Mending kita untuk kepentingan, kebutuhan keluarga, daripada untuk mendaftar kerajaan baru, yang baru muncul dan langsung mendunia. Mungkin demikian saja ulasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!